Intro Halo student, bertemu lagi dengan Miss Rani di Pembelajaran Sejarah Pada pertemuan minggu ini, Miss Rani akan menjelaskan tentang pengantar sebelum kalian mengerjakan ujian penugasan Nah, untuk materi ujian penugasan pada hari ini, materinya adalah masih tentang bab 6 Yaitu tentang konflik-konflik yang terjadi di dunia Nah, konflik-konflik ini yang bersifat kontemporer ya Oke, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan video Miss dan penjelasan Miss berikut ini Konflik-konflik yang terjadi di berbagai dunia telah banyak terjadi Salah satu contohnya yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya adalah seperti konflik Perang Teluk 1, 2, dan 3 Lalu ada masalah Tamboja atau konflik Asia Tenggara Lalu ada masalah Bangladesh Lalu di Asia Selatan, kita ada konflik Kashmir Dan di Asia Timur ada perang saudara Korea Antara Korea Utara dan Korea Selatan Lalu ada revolusi Kuba di wilayah Amerika Lalu ada krisis Crimea di benua Eropa Dan yang terakhir di Afrika Yaitu tentang konflik etnis di Erwanda Nah, silakan kalian pelajari berbagai konflik yang sudah disjelaskan Baik lewat video-video yang sudah disjelaskan sebelumnya Dan latihan-latihan soal yang sudah disjelaskan sebelumnya Nah, apa saja yang perlu lebih ditekankan untuk dipelajari? Nah, karena ada banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di berbagai wilayah di dunia Yang pertama yang kalian pelajari yaitu tentang konflik Kamboja Kamboja merupakan salah satu negara yang pernah memerdekatkan negaranya Yang berhasil merdeka dari negara Perancis Nah, ternyata wilayah Kamboja ini juga menyimpan berbagai masalah Yang salah satunya berdampak bagi kehidupan di dunia Nah, dan juga dari masalah Kamboja ini Kita juga mempelajari yang namanya konflik dari Kuba Di mana nanti ada peranan salah satu tokoh yang sangat penting Di situ yang bernama Fidel Pastro Bagaimana peranannya dan bagaimana dampaknya Sudah dijelaskan di video misi sebelumnya Lalu Yang kalian pelajari lagi Ialah tentang Negara yang hingga saat ini masih bersiteru Yaitu antara negara Korea Utara dan Korea Selatan Di wilayah Asia Timur Lalu, kalian pelajari juga konflik krim ya Yang sudah misi jelaskan melewati virtual meeting kita di zoom meeting Sudah misi jelaskan ya Lalu, yang terakhir silahkan kalian pelajari beberapa konflik-konflik seperti etnis di Irwanda dan konflik Kuba Nah, kalian pelajari semoga kalian bisa lancar dalam mengerjakan Nah, setelah kalian mengerjakan ujian penugasan yang sudah misi berikan Jika masih ada yang belum paham atau belum jelas untuk materi hari ini Yaitu tentang ujian penugasan Silahkan kalian hubungi misi lewat WA Atau segera hubungi misi jam sekolah Semoga kalian mengerjakan dan wajib mengerjakan ya ujian penugasan kali ini Karena nilai dari ujian penugasan hari ini akan berdampak juga kepada nilai yang ada di ujian sekolah kita Semoga kalian mengerjakan dengan baik, benar, dan tepat waktu digumpulkannya Dan tetap jaga kesehatan See you!